Halo Sobat, Indosport, jumpa lagi bersama Indosport, di seputar olahraga. Update terbaru, Daihatsu Indonesia Master 2023, Super 500. Berikut hasil pertandingan babak final, Indonesia Master 2023, hari ini, Minggu, 29 Januari 2023. Berikut hasil pertandingan babak final, Indonesia Master 2023, hari ini, Minggu, 29 Januari 2023. Hasil pertandingan final yang pertama, dari sektor ganda putri, pasangan ganda putri, China, Liu Shengshu dan Zhang Shusian, menang, lawan ranking 11 dunia, asal Jepang, Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota, lewat pertarungan 2 game, 21-19, 22-20, skor akhir, 2-0. Dengan hasil ini, pasangan ganda putri, China, Liu Shengshu dan Zhang Shusian, keluar sebagai juara, Indonesia Master 2023, di sektor ganda putri. Hasil final berikutnya, dari sektor tunggal putri, Tunggal Putri Korea Selatan, ranking nomor 4 dunia, An Siang, menang, lawan ranking nomor 9 dunia, asal Sepanyol, Carolina Marin, lewat pertarungan sengit, 3 game, 21-13, 21-18, 18-21, skor akhir, 2-1. Dengan hasil ini, An Siang, Tunggal Putri Korea Selatan, keluar sebagai juara, Indonesia Master 2023, di sektor tunggal putri. Hasil pertandingan final berikutnya, dari sektor ganda campuran, pasangan ganda campuran China, Feng Yanzei dan Huang Dongping, ranking 42 dunia, menang, lawan ranking 79 dunia, rekan senegara, sama-sama dari China, Jiang Shenbang dan Wei Yassin, lewat pertarungan sengit, 3 game, 19-21, 21-16, 15-21, skor akhir, 1-2. Dengan hasil ini, Feng Yanzei dan Huang Dongping, wakil ganda campuran China, keluar sebagai juara, Indonesia Master 2023, di sektor ganda campuran. Hasil pertandingan final berikutnya, dari Tunggal Putra, Tunggal Putra Indonesia, Jonathan Christie, ranking 4 dunia, berhasil menang lawan rekan senegara, sama-sama dari Indonesia, ranking 19 dunia, Chiko Aura Dwiwardoyo, lewat pertarungan 2 game, 21-13, 21-15, skor akhir, 2-0. Dengan hasil ini, Jonathan Christie, Tunggal Putra Indonesia, sebagai juara, Indonesia Master 2023, di sektor Tunggal Putra. Hasil pertandingan final berikutnya, dari Ganda Putra, wakil ganda putra asal Indonesia, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin, ranking 15 dunia, berhasil mengalahkan ranking 22 dunia, asal China, Yi Ji Ting dan Yoh Haodong, lewat pertarungan 2 game, 16-21, 17-21, skor akhir, 0-2. Dengan hasil ini, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin, Ganda Putra Indonesia, jadi juara Indonesia Master 2023, di sektor ganda putra. Dengan selesainya pertandingan ini, maka Daihatsu Indonesia Masters 2023, selesai, Indonesia, dan China, sama-sama ada 2 wakilnya yang jadi juara, sedangkan Korea Selatan, satu wakilnya jadi juara, Indonesia dapat juara, di Tunggal Putra dan Ganda Putra.